Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Semoga teman-teman dalam badan sehat Dan selalu mendapatkan berkah Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Oke kembali lagi teman-teman ya Selama sudah satu minggu Saya tidak upload konten teman-teman Karena dikarenakan ada kegiatan yang sibuk Untuk urusan pekerjaan Dan disini saya kembali lagi Ingin membaikan pengalaman saya bermain youtube Oke teman-teman ya Untuk youtuber-youtuber pemula sama seperti saya Mungkin kita sedikit bertanya ya teman-teman ya Bagaimana si youtube itu merekomendasikan channel kita Atau merekomendasikan konten kita Disini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Bagaimana caranya kita melihat Konten kita atau channel kita Direkomendasikan oleh youtube Dan bagaimana caranya Lanteng saja ya teman-teman Kita lihat di tutorial saya yang saya bagikan ini Dan sebelumnya saya ingatkan kembali Saya disini hanya seorang youtuber pemula Bukan untuk mengajari untuk yang sudah profesional Ataupun yang sudah monet ya teman-temannya Disini saya pun channel saya belum termonetisasi Saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman Sesama youtuber pemula Bagaimana caranya kita melihat youtube merekomendasikan channel kita Langsung saja Pertama-tama Teman-teman masuk ke google chrome ya teman-teman Yang ada di dashboard handphone kita Disini saya masuk ke google chrome Kita tulis disini kita buat dashboard Channel youtube Langsung kita cari Nah untuk teman-teman pemula Untuk melihat tampilan dashboard youtube kita Seperti di desktop komputer Kita melalui google chrome ya teman-teman Nah kita login ke youtube studio Yang ada di google chrome ya teman-teman Kita tunggu Kita tunggu sejenak ya teman-teman Nah seperti ini tampilannya Ini adalah tampilan dashboard channel youtube saya Dan disini saya baru mendapatkan sekitar 300 subscriber Yang artinya channel saya ini belum termonetisasi Dan sangat perlu banyak sekali dukungan dari teman-teman semua Supaya channel saya ini dapat berkembang Kembali ke tutorial Kembali ke tutorial yang saya bagikan tadi Bagaimana caranya kita melihat youtube merekomendasikan channel youtube kita Nah disini teman-teman dapat melihat Buka analisis video Buka analisis channel Nah disini Disini kita klik yang tulisan Buka analisis channel ya teman-teman Nah setelah muncul seperti ini Ini adalah channel saya Yang dalam tampilan 28 hari terakhir Telah ditonton sebanyak 6 ribu lebih Dan kebanyakan dalam video saya ini Ditonton short videonya teman-teman Yang memiliki jumlah penonton cukup banyak Lanjut Lalu bagian atas Disini ada ringkasan Jangkauan Interaksi Dan penonton Disini kita klik yang Tulisan jangkauan ya teman-teman Kita klik Nah Inilah tampilannya teman-teman Disini teman-teman Saya YouTube kemarin Teman-teman dapat melihat Tayangan dan bagaimana penganggapnya pada waktu tonton Nah disini kita lihat Di tampilan dashboard channel youtube saya Sekitar 44,4% dari youtube Merekomendasikan konten anda Merekomendasikan konten anda Disitu teman-teman Nah inilah Inilah kuncinya Bagaimana kita melihat Youtube merekomendasikan konten-konten kita Konten yang kita upload ke dalam youtube Ini bisa teman-teman saksikan Atau bisa teman-teman lihat Sekitar 40% Youtube merekomendasikan konten saya Bagaimana Persen ini dapat meningkat Ya teman-teman itu tadi Harus rajin-rajin upload video Dan Waktu uploadnya Juga harus Teratur ya teman-teman Misalnya Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Itu harus Teman-teman lakukan Supaya Untuk meningkatkan persentase Disini Untuk meningkatkan persentase Youtube merekomendasikan konten-konten kita Nah disini saya baru mendapatkan Sekitar 40% Direkomendasikan oleh Youtube Mungkin itu tadi ya teman-teman Yang dapat saya bagikan Disini Saya pun masih sangat-sangat Seorang pemula Yang butuh Banyak dukungan Dari teman-teman semua Supaya channel saya dapat berkembang Tadi ya teman-teman Buka dari dashboard Channel Youtube kita Dari Google Chrome Masuk ke bagian Buka analisi channel Nah disini kita buat Kita klik Jangkauan Nah disini muncullah dia Persentase Dari konten kita Direkomendasikan oleh Youtube Oke teman-teman Mungkin ini saja yang dapat Saya bagikan pada tutorial kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Khususnya teman-teman pemula Sama seperti saya Dan disini saya Tegaskan kembali Saya bukan Ingin mengajari Ataupun mengurui Para Youtuber Youtuber senior Ataupun Youtuber Youtuber yang sudah profesional Dan jika teman-teman Suka kepada Konten saya Silahkan Subscribe Like Dan komen Serta jika bermanfaat Silahkan di share Ke teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain Dapat mengetahui informasi ini Dan dapat Lebih semangat lagi Untuk upload Konten-konten Kedalam channel Youtube Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Youtuber Pemula Kreator Kampung Terima kasih telah menonton